Sumber berikutnya yang tentu saja super duper spesial karena di tahun 2022 ini prestasinya sangatlah luar biasa. Kita akan saksikan dulu profil dan perjalanan prestasi Siti Fadia Silva Ramadanti berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! partner sama ke Apri. Cuman di awal tahun kemarin ada sempetnya banyak lika-likunya akhirnya jadi partner sama ke Apri. Banyak lika-likunya dan akhirnya partner Apri. Partner Apri itu kan ya happy, ya bangga tapi dibalik itu bebannya berat gak sih? Bebannya pasti berat. Jadi pada saat diturunin di turnamen yang menurutku bukan turnamen ringan ya, turnamen berat itu target kalian apa? Awalnya? Awalnya targetnya tuh kayak nyocokin polanya dulu karena pas pertama si game kan itu bener-bener pertama partneran sih jadi kita kayak mainnya pas main bergutu masih bingung-bingung nih, main apa terus akhirnya kalah lah pas lawan Thailand kita kalah, habis itu banyak komunikasi ini enaknya gini-gini pas di perorangannya baru tuh nemu pola permainannya jadi cepet juga sih bisa nemu pola permainan sama kemistrinya udah Iya, bukan cuma nemu loh Fadya maksudnya juara mengalahkan unggulan-unggulan yang top gitu ya itu gimana sih? maksudnya kalian tuh bermain nothing tulus atau gimana kan bukan lawan yang gampang dan bukan pertandingan yang gampang bermain nothing tulus sih pasti Ci cuman kayak di dalam hati kayak aku harus bisa ngalahin nih jadi aku gak mau cuman ngeramein aja kayak kalah ngeramein tapi tetep aja kalah kan Ci aku maunya menang-menang jadi pikirannya pas di lapangan tuh kayak harus bisa nih harus menang masa latihannya udah berat mau start disitu aja itu sih pikirannya benar-benar tidak hanya mau meramaikan padahal mungkin targetnya juga gak sebegitunya tapi hasilnya sebegitunya rekan-rekan media mungkin dapet ini juga sih ya pelototan dari Apri gitu kan kalau di TV tuh wah dipelototin kayaknya langsung langsung gimana Padia? kayak langsung semangat sih Ci cuman aku kan orangnya rada diem rada kalem ke Apri-nya yang kayak ayo-ayo gitu kayak keikut juga jadi kebangun juga nih yang ada di dalam jadi bangun nih jadi lebih semangat ya berarti semangat yang positif ya Padia iya semangat yang positif oke terima kasih sudah hadir Padia di Preskone ini mudah-mudahan ke depannya semakin sukses ya amin untuk kejuaraan-kejuaraan berikutnya walaupun belum partneran lagi ya ini sementara partneran dengan Ripka dulu ya di kejuaraan dunia ya gimana tuh pindah dari Apri ke Ripka? kalau pindah itu sih gak terlalu jadi masalah kan sih setiap hari juga kita kan latihan bareng jadi mungkin kayak apa ngenakin pola permainan lagi nyesuain lagi itu aja sih nyari chemistry lagi ya tentu udah gak lama karena memang udah partneran cukup lama begitu ya oke Padia ya rekan-rekan media ya sudah tadi saya tanyakan because terima kasih sudah menonton